Gak baik, recording and progress Saya suka sekali dengerin itu Nah, Bapak Ibu untuk membuat slide pembelajaran Kita mulai dari slide pembelajaran dulu ya Walaupun di sini ada educational video Tapi tetap aja kita harus membuat slide pembelajaran dulu Di sini boleh kita pilih Tapi kalau Bapak Ibu memilih dari education presentation Di sini, mohon maaf, saya penggunakan bahasa Inggris Di sini, tapi sama sih, bahasa Indonesia juga sama seperti itu Atau saya rubah dulu kali ya Ngajar online jadi lebih mudah Pakai TeachMean, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download TeachMean di App Store dan Play Store sekarang Gratis! Karena mungkin yang hadir di sini bukan guru bahasa Inggris semua ya Tapi pada dasarnya sama aja sih, Bapak Ibu tinggal peletakannya aja Cuma mungkin ngomongnya saja agak ribet Ah, ya sudah, oke di sini Ada bahasa Belanda Oh, ada bahasa Indonesia Di atas kali ya Kita ketik Indonesia Nah, begini juga cara mengubahnya ya Kalau Bapak Ibu yang dari bahasa orang Jawa Silahkan pakai bahasa Jawa Kalau pakai orang Bapak Ibu, orang Sunda Seperti Teteh Dona malam ini Itu pakai bahasa Sunda ya, silahkan Karena saya nggak ngerti, saya pilih bahasa Indonesia saja Nah, tidak perlu ada yang di ini ya Bapak Ibu, safe-safe Dia langsung otomatis berubah, oke Beranda Kita pilih ke beranda Nah, saya ulang Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu memilih presentasi pendidikan Maka dia, Bapak Ibu dihadirkan dengan desain kosong Sebelumnya Ibu Nelly, saya sampai jam berapa nih? Biar saya kontrol diri saya Saya kadang-kadang kalau sudah dikasih mic susah Sampai jam 7.45 ya Jadi 15 menitnya kita tanya jawab Oke Atau mungkin mau 7.30, mungkin 30 menit tanya jawab Oke, boleh Saya sampai 7.30 ya Oke, baik Oke, cepat lah itu bisa lah itu Oke, baik Saya ulangi Bapak Ibu untuk membuat video pembelajaran Kita mulai dulu dengan mendesain slide pembelajarannya Bapak Ibu boleh langsung ke sini Tapi kalau di sini saya tidak menyarankan Bapak Ibu Karena di sini itu bentuknya kosong blank Jadi Bapak Ibu Saya sangat menyarankan Bapak Ibu Karena di Canva itu tagline-nya adalah Mereka memudahkan kita dalam pembelajaran Ya, kenapa kalau sudah ada template Kenapa kita harus yang memikirkan repot Bapak Ibu Kemarin juga ada yang bilang Jadi Trainernya nanti pakai template Iya gitu Karena kita memang bukan ahli desain gitu Bapak Ibu Kalau saya ya Frankly speaking Jujur Bapak Ibu Test of art saya itu tidak terlalu bagus Nah, jadi ketika saya mungkin dihadapkan dengan blank Saya pusing Bapak Ibu Saya tidak tahu memulai dari apa Nah, makanya kita sangat bersyukur dengan adanya Canva ini Karena di Canva ini sudah menghadirkan Jutaan template yang bisa kita pakai Untuk memudahkan kita mengajar Sudah dikasihkan template aja malah Kadang-kadang kita juga masih males Bapak Ibu apalagi kalau misalnya dihadapkan dengan Tampilan kosong gitu Jadi, tidak tahu kita mau bikin apa Nanti kita buat ya Kayak zaman dulu kalah itu powerpoint-nya yang Sudut-sudut gitu lancip Nah, seperti itu ya Bapak Ibu Nah, kalau saya menyarankan Bapak Ibu Silahkan pergi ke template Di sini Kemudian Bapak Ibu pilih presentasi Di sini Jadi, di sini itu ada banyak template Yang Bapak Ibu bisa pakai Kemudian pilihnya presentasi saja Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat Di sini ada tulisan 6.335 template Yang Bapak Ibu bisa gunakan Untuk pembelajaran Bapak Ibu di kelas Bayangkan 6.6.335 Nah, sesemudah ini loh Bapak Ibu Kalau misalnya Bapak Ibu Berprinsip bahwa harus membuat kosong Ya, waktu Bapak Ibu Sangat berharga Mana kita harus administrasi yang lain Mengurus keluarga Anak, suami Dan lain sebagainya Kalau sudah diberikan kayak gini Kenapa harus milih yang kosongan Bapak Ibu Kenapa harus mengabaikan 6.335 template Yang sudah diberikan Alhamdulillah Secara gratis oleh Canva Nah, hebatnya Bapak Ibu Walaupun kita tertulis di sini Ada pro Maka coba Bapak Ibu perhatikan Langganan Canva Pro Mendapatkan template ini Secara gratis Kita itu Pada dasarnya Sama dengan Pro Sehingganya Ibu Dona pernah bilang Ke Ibu Pipit Ibu Pipit Saya boleh dong Minta akun Canva Pro-nya Nah, Ibu Pipit malah bilang Waktu itu Ibu Dona bilang sama saya Kenapa harus pakai yang pro Nah, karena yang pendidikan saja Itu sudah lebih luar biasa Justru malah yang di pro Bapak Ibu Yang kalau Bapak Ibu punya akun pro Yang harga 1 juta per tahun itu Justru malah gak mendapatkan Seperti ini Template-template Kayak template-template Pembelajaran seperti ini Bapak Ibu memahami Median dan modus Pengantar peta Sarana sastra Polimonial sederhana Pelajaran bahasa Indonesia Konservasi binatang Bilangan real dan kompleks Nah, seperti itu Bapak Ibu tidak akan didapatkan Nah, Bapak Ibu Karena saya adalah guru bahasa Inggris Dan materi yang akan saya sampaikan Pada malam ini adalah Berhubungan dengan bahasa Inggris Saya akan coba mencari Template-template yang Tidak terlalu spesifik Untuk mata pelajaran tertentu Kalau seperti ini Kan ada kayak lambang-lambang Seperti ini Berarti ini akan masuk ke Materi-materi sains Nah, seperti itu ya Bapak Ibu Nah, misal Bapak Ibu Saya akan mengambil yang ini Ya Dasar-dasar subject dan verb agreement Nanti ini bisa kita atur Kita ubah-ubah Sesuai keinginan kita Nah, kita klik Seperti itu Bapak Ibu Kemudian kita pilih Sesuaikan template Halo Oh iya Ternyata masih loading Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu Saya koneksinya internet Malam ini agak melambat Sepertinya Bukan agak melambat Memang melambat Tapi sih pada dasarnya Bapak Ibu Kanva itu Sangat ringan sekali Untuk desain Jadi Koneksi Bapak Ibu Yang 5 MB saja itu Ya Tidak akan menjadi masalah Nah, seperti ini Bapak Ibu Ini adalah tampilan awal Di bagian awalnya Ya Kita mulai masuk ya Bapak Ibu Saya akan tidak akan kompleks ya Bapak Ibu Saya akan memberikan sedikit saja Ini cover Berarti ini kita bisa atur Ini misalnya bahasa Inggris Di procedure text Itu di kelas Saya pakai kelas 11 Oke Kemudian Saya pilih Saya ke copy-copy saja Bapak Ibu Nah, itu kerennya Nah, gini ya Procedure text Nah, seperti itu Kemudian Karena saya Bapak-Bapak Maka gambarnya Saya ganti Bapak Ibu Caranya tinggal delete Seperti ini Delete Delete Kalau bahasa Indonesia Biasanya dihapus Kemudian kita cari The element Ya Misal disini kita tulis Guru Nah, ada langsung loh Bapak Ibu Kita pilih yang ini Tuh Keren banget Itu tinggal tarik Nah, seperti ini Kemudian Disini kita ganti dengan Nama kita misalnya Nah, sudah selesai covernya Secepat itu Bapak Ibu Kemudian Alaman kedua Apa yang akan kita buat Alaman kedua Kita akan membuat Kompetensi dasarnya Nah, untuk kompetensi dasarnya Kita tinggal balik ke template Tadi ini Nah Kerennya Canva itu Bapak Ibu Pewarnaan Jenis font Itu semuanya Sudah disediakan oleh Canva Oh iya Saya lupa menyampaikan Bapak Ibu pesan Dari Ibu Pipit Setiap membuat Desain Bapak Ibu Desain apapun Usahakan Teks yang kita buat Itu tidak keluar Dari garis margin Saya perlihatkan Yang namanya Garis margin Nah, seperti ini Ini namanya Garis margin Yang putus-putus Bapak Ibu Nah, bagaimana Cara memunculkannya Di Canva Cara memunculkannya Adalah Kita pergi ke File Disini Kemudian Ada tampilkan Margin Kalau Bapak Ibu Membutuhkan Penggaris Atau rulernya Juga boleh Jadi seperti ini Tapi pada dasarnya Canva Tanpa ruler pun Dia sudah akan Memberitahu kita Bapak Ibu Bahwa Yang kita buat ini Tidak balance Atau tidak tengah Nah, seperti itu Nah, seperti ini Kalau Bapak Ibu Lihat Itu ada garis ungu Nah, itu adalah Batas akhir Dari margin Jadi Bapak Ibu Sangat disarankan Untuk membuat Walaupun kita mungkin Bukan ahli desain Tapi paling tidak Dasar-dasar Atau basic Dari Desain Itu kita Wajib tahu Paling tidak Bapak Ibu Kalau dalam Membuat Desain pembelajaran Atau slide pembelajaran Jangan menggunakan Lebih dari Tiga jenis font Ingat itu Bapak Ibu Tidak boleh Bukan tidak boleh Jangan Jangan Sebaiknya tidak Nah, gitu Bukan jangan Sebaiknya tidak Menggunakan Lebih dari Tiga jenis font Dan sebaiknya Teks kita Tidak keluar Dari garis margin Karena Ketika kita Buat seperti ini Bapak Ibu Keluar dari Garis margin Bapak Ibu Karena melihat Oh, ini masih ada Space nih Boleh deh kita Gede-gedein Sampai segini Nah, itu menjadi Sesuatu hal yang Tidak bagus Bapak Ibu Karena mereka Di Canva itu Sudah disediakan Sangat Kompleks sekali Sudah sangat lengkap Sekali tinggal kita pakai Dan kita tinggal edit Nah, seperti ini Ini menandakan bahwa Nah, kalau Bapak Ibu Lihat garis-garisnya Itu menandakan bahwa Posisi dari Teks kita itu Sudah benar Nah, oke ya Bapak Ibu Saya lanjutkan Untuk membuat Slide selanjutnya Kita klik tanda tambah Tadi Kemudian kita pilih Di sini yang kosong Kemudian Apa yang akan kita buat Kita akan membuat Basic competence-nya Atau kompetensi dasar Kita lihat Yang cocok itu Yang mana di sini Oh, yang cocok itu Yang ini Kayaknya yang pertama Yaudah Kita tinggal klik Nah, seperti itu Perhatikan ya Bapak Ibu Dari Dari Default Desain dari Canva Itu mereka Tidak pernah keluar Dari sini Bapak Ibu Kalau gambar Mereka tidak masalah Tapi Teks itu Diusahakan tidak keluar Dan teks ini Bapak Ibu Harus konsisten Gedenya Ukuran font-nya Jadi untuk melihatnya Itu di sini Jadi ketika pertama Di sini Judul Subjudulnya ini Sudah 53,3 poin Maka Bapak Ibu Untuk selanjutnya Usahakan konsisten Begitu juga Dengan pewarnaan Jangan nanti Karena ini pewarnaannya Sudah ada diatur ya Bapak Ibu Seperti ini Nah, Bapak Ibu Ketika membuat warna yang lain Yang tidak sinkron Bapak Ibu nanti Apa namanya Desainnya itu Akan jelek sekali Nah, kalau untuk melihat Pewarnaan Kalau Bapak Ibu Tidak suka warna yang ada Di sini Mau diganti Silahkan buka Colorhand.co Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat Perpaduan warna itu Yang mana sih Sebenarnya yang bagus Itu karena Di colorhand ini Bapak Ibu Sudah disediakan Warna-warna yang Tidak tabrak lari Kalau kata Ibu-ibu Bajunya Baju Ibu Itu tabrak lari Kalau ini tidak tabrak lari Meskipun seperti ini Bapak Ibu Ini tetap enak Dilihat Karena memang Sudah diatur Sedemikian rupa Bahwa warna biru Seperti ini Putih Kuning dan merah Atau orange Seperti ini Itu memang Satu kesatuan padu Nah, seperti itu ya Bapak Ibu Saya lanjut Nah, kita tinggal Copy Copy face Seperti itu Basic competence-nya Masih konsisten ya Bapak Ibu 53 Kemudian Di sini Kita kan cuma butuh Dua Jadi ini boleh Dibuang Bapak Ibu Caranya adalah Diblok seperti ini Kemudian kita tinggal Tekan delete Nah, ini kita pindahkan Bagian bawah Karena kita akan Memasukkan ini Satu Nah, seperti itu Kemudian yang kedua Tinggalan Angkanya Competence 4.2 Nah, seperti itu Sudah jadi Bapak Ibu Slide ketiga Kita tinggal Tekan tanda tambah Nah, kita akan Menuliskan apa Slide ketiga Kita akan Menyiapkan peserta Didik kita Nah, caranya Kita tinggal lihat Bapak Ibu Kira-kira Yang mana ya Yang cocok Oh, kita akan Milih yang ini saja Atau Kita lihat-lihat lagi Nah, kita pakai Yang ini saja Bapak Ibu Nah, gitu Oke Nah, ini boleh Kita buang Kita buang Bapak Ibu Ini boleh Kita atur Ke atas Dan ini Kita tinggal Copy paste Sip Keren Nah, Bapak Ibu Kalau lihat di sini Ini berapa hurufnya 4 3 4 Kalau ini mau digedain Boleh ya Bapak Ibu Tapi harus sama Berarti ini 3,4 Nah, seperti itu Nah, usahakan Walaupun sekecil ini Bapak Ibu Jangan Jangan keburu Napsu bahwa ini Harus gede ya Bapak Ibu Tulisannya Nggak usah Ya, biarin seperti itu 9,5,30 Oke Masih 6 Dikit lagi Nah, kita akan Memasukkan A picture of Indonesian food Nah, berarti Kita boleh Tambah satu slide lagi Yang ada gambar Nah, kita pilih ini Jadi Bapak Ibu Karena ini sudah ada Gambarnya Nah Akan kita masukkan Dan itu seperti ini Oh, kita akan hanya Memasukkan gambar ya Berarti Nah, kita Hapus 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 semuanya Nggak penting Karena kita cuma Memasukkan kata Dan gambar Nah, seperti itu Ini kita hapus ya Bapak Ibu Gambarnya Nah, kita tinggal cari Di sini Saya Karena ini materinya Tentang makanan Mungkin saya tulis Di sini Ayam geprek Nggak ya Bagian foto Biar real Wow Ternyata Ada Bapak Ibu Nah, jadi Bapak Ibu Kerennya dikanva itu juga Mata pelajaran apapun Bapak Ibu bisa Menyesuaikan dengan Gambar di sini Yang tidak perlu Bapak Ibu download Ke Google Google Image Karena Ya, hampir semuanya Kita sudah disediakan Di sini Bapak Ibu Tinggal Bapak Ibu Pilih Kecuali Kalau Bapak Ibu Yang dicari ini Memang tidak ada Maka silahkan Ambil di Google Gitu ya Ini deh Ini Bapak Ibu Tuh Oke Nah, ini tinggal Kita copy Selesai Dan saya tambahkan Satu lagi Bapak Ibu Karena saya akan Kita masuk ke Video pembelajarannya Misal Nah, ini deh Langsung masuk ke Materi Satu Ini ditambah Kita tambah lagi Kita lihat Apa yang kita buat Oh, cuma isinya Text doang Berarti kita balik lagi Ke template Bapak Ibu Kemudian Kita misal Pilih yang ini Tidak apa-apa Nah Ini kita tulis Judulnya Oke Kemudian Isinya Kita copy Simpel banget ya Bapak Ibu Gampang Apapun pasti bisa Nah Selesai Ini berapa 33 Kalau lihat di sebelah Berapa 34 Oke Kita jadikan 34 Samain ya Bapak Ibu Kita konsisten Nah Keren Sudah Selesai Dan ujungnya Cukup sampai disitu dulu ya Bapak Ibu Artinya Bapak Ibu Ini bukan sesuatu yang benar Tapi Bapak Ibu ini adalah Hanya contoh ya Di bagian akhir Kita Bisa Memasukkan Ini Untuk ucapan terima kasih Thank you Thank you for watching Oke Selesai Nah Sekarang Kita masuk Bagaimana cara membuat ini Video pembelajaran Di kanva Caranya Bapak Ibu Syarat pertama adalah Akun Bapak Ibu Harus Kanva for aju Atau Bapak Ibu yang belum Kanvanya For aju Maka Bapak Ibu Harus gabung Dengan Kanva Temen yang sudah for aju Nah gitu ya Bapak Ibu Tapi kekurangannya Ketika Bapak Ibu Nanti Dicoret dari Daftar kakak Kakaknya temen itu Maka desain Bapak Ibu Itu akan hilang semua Dan Bapak Ibu Akan menikmati yang Gratis saja Ya jadi Bapak Ibu Terus dicek emailnya ya Apakah ada penolakan Atau sudah Diterima Nah seperti itu Kita pilih bagikan Di sini Bapak Ibu Atau juga bisa Pilih Tampilkan Ya Di sini ada tulisan Tampilkan rekam Tampilkan dan rekam Saya ulang Saya matikan kamera Saya dulu Karena nanti Akan Tabrakan Nah kemudian Saya pilih Selanjutnya Kemudian kita pilih Masuk ke Studio Video rekaman Nah di sini Kalau sudah ready Bapak Ibu Nah sudah kelihatan Muka saya Asli Di belakang Nah di sini Pastikan micnya Sudah Sesuai dengan Yang kita pakai Nah untuk memastikannya Kelihatan di sini Spektrumnya ya Bapak Ibu Kelihatan Halo Halo Nah kelihatan Kelihatan ya Kalau Kalau belum jalan Misal saya pilih Mikrofon yang lain Halo Masih juga Berarti bisa pakai itu juga Nah seperti itu ya Bapak Ibu Karena saya pakai soundcard Jadi Kelihatannya beda Nah di sini itu berbeda nanti Bapak Ibu Kalau kamera Juga seperti itu ya Kalau Bapak Ibu pakai Dari droid cam Pakai OBS Itu boleh gitu Nah yang penting Alatnya ready Nah ketika kita sudah mulai merekam Bapak Ibu Kita akan sudah mulai Membuat video pembelajarannya Nah ketika kita mulai merekam Nah itu ada pengeringatan Nah dari sini Bapak Ibu Kita sudah mulai Menjelaskan Apa yang akan kita sampaikan Ya Misalnya ya Bapak Ibu Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Today we are going to talking about Procedure Tax I'm Suhardi Amir I'm your English I'm your English teacher And then this is the basic competence That we want to learn today And Hello Today we are going to learn About procedure tax And then we start from The definition And the purpose The generic structure And the language Of features Of the procedure tax But before we start Our lesson today I have a question for you Can you see the pictures These pictures Looks like So very tasty Right And do you know What is the name of this food Oh right The name is Ayam geprek In bahasa Can you Tell me Or can you tell Or you can tell us How to make this Ayam geprek Oh yes Thank you And do you know The definition of procedure tax Procedure tax is Blah 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 Nah seperti itu ya Bapak Ibu Nah kalau sudah selesai Kita boleh akhir rekaman Dan kita juga boleh jeda Ya Bapak Ibu Kalau misalnya Mau mengambil napas dulu Untuk ke slide selanjutnya Boleh pilih jeda Kalau misalnya Bapak Ibu Mau mengakhiri Kita pilih mengakhiri Kita akhiri saja Bapak Ibu Karena sudah 1931 Nah Sementara ini Kita Rekaman kita akan di Apa namanya ya Akan diunggah dulu Ke Time offer 5 menit lagi saya kasih boleh Boleh ya Sebentar ya Ya 5 menit lagi Bapak Ibu Sayang tanggung Ya mohon maaf Kalau agak lambat Nah Ayo dong cepet dong Cepet dong Ya karena materi Komik itu agak panjang Juga ya Bapak Ibu Nah oke Nah selanjutnya Bapak Ibu Untuk memberikannya Ke peserta didik kita Itu kita tidak perlu Unduh ya Bapak Ibu Tidak perlu Jadi cukup berikan Salinan Tautannya saja Salin tautan Kemudian ini Simpan dan keluar Nah Karena kita sudah Menyalinnya Maka saya coba Buka di tab yang lain Di browser yang lain Ini tinggal saya copy Tinggal saya copy Kemudian saya enter Halo Internetnya Nah kalau Bapak Ibu Mau undur rekaman Silahkan ya Boleh Tapi biasanya Agak lama Bapak Ibu Karena memang Canva itu Tidak di Hadirkan untuk Membuat video Video yang kompleks Gitu Ya jadi memang Dia Mengkhususkan diri Tapi saya Saya kira Bapak Ibu Lebih nyaman Dengan sistem Seperti ini sih Memberikannya Dengan link saja Jadi kita tinggal Memakai slide Dari kanvanya saja Ini kayaknya Tidak bisa terbuka Di saya Ibu Nelly Tapi Ya Pak Ternyata Dengan Beberapa Cara Atau trik Membuat presentasi Yang menarik Dengan singkat Bisa menghasilkan Presentasi yang Bagus Jadi dari sini Saya juga Berulang kali Mengikuti pelatihan Jadi hari ini Saya menemukan Ada trik khusus Yang diberikan oleh Pak Seladi Terima kasih Bapak Kemudian disini Karena waktunya singkat Mungkin ya Pak mungkin Masih banyak Yang akan Disclore Yang berikan kepada kita Dengan fitur-fitur Yang digunakan Dalam Pembuatan presentasi Dalam hal ini Mungkin saya tidak Banyak Menanyakan tentang Bagaimana Cara ini Cara itu Tapi untuk tugas Untuk tugas Bu Nelly Berapa slide Minimal Yang bisa Langsung Untuk depoin Ketugas ya Bu Nelly Singkat kan Mudah-mudahan Dalam perjalanan Proses penguatan Atau penyelesaian Tugas Bisa kita selesaikan Dengan baik Terima kasih Bu Nelly Ya oke Sama-sama Bu Nelly Ini Bu Nelly ini Pertanyaannya Langsung Depoin ketugas Karena mungkin ya Beliau juga Mungkin Sudah familiar Juga dengan Kanfa Tapi Alhamdulillah Pada malam hari ini Beliau menemukan Sesuatu Trik baru ya Jadi Teman-teman Jangan Jangan Bosan Belajar 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 Karena dalam Setiap Kegiatan Itu Pasti Ada Sesuatu Yang Sesuatu Yang baru Yang kita Temukan Jadi Tetap Semangat Untuk Meng-upgrade Diri Silahkan Mister Suhardi Mungkin Langsung Dijawab Saja Berapa Minimal Slide Untuk Tugas Presentasi Interaktifnya Nah ini Mungkin Budalismar ini Sudah ada Stock juga Untuk Di Input Ke kantong Tugas Oke silahkan Mister Terima kasih Kalau berapa tugas Berapa minimalnya Kita gak ada Berapa minimalnya Ya Bapak Ibu Tergantung dari materi Bapak Ibu Tergantung dari Bateri Ibu Delismar Sendiri Kalau misalnya Materinya Ibu mohon maaf Mengajar mata pelajaran apa IPA Ini IPA Guru IPA Misalnya Kalau guru IPA Tinggal disesuaikan saja Syukur-syukur Ini bisa Dijadi Untuk dibawa Ke kelas Jadi memang Dibuat secara Paripurna Yang memang Karena penugasannya Bapak Ibu Bukan sesuatu Yang menjadi Sesuatu yang Akan dinilai Satu Nol Sampai seratus Ya Bapak Ibu Tapi Kita sama-sama Belajar Bapak Ibu Bagaimana cara Membuat sesuatu Yang Paripurna Tapi Bisa kita gunakan Untuk Pembelajaran kita Di kelas Bapak Ibu Yang mengajar Bahasa Inggris Nanti Boleh WA saya Nanti saya akan Berikan coba Salah satu Salah dua lah Mungkin yang sering Saya pakai Di kelas saya Terima kasih Salah banyak Salah banyak juga Boleh Ya salah banyak Juga boleh Oke Ya jadi Begitu Udah Demikian jawabannya Ya Mister Ya Oke Jadi demikian Bu Del ya Untuk Berapa limit Slide Untuk tugas Jadi silahkan Menyesuaikan saja Jadi memang Seperti yang disampaikan Pak Suhardi tadi Kalau Mungkin tips Dari saya ya Sebaiknya Dalam kegiatan ini Ketika ada tugas Jadi Bapak Ibu silahkan Buat dengan maksimal Arti Maksimal Maksudnya gimana Yang Istilahnya Mister tadi Adalah Padipurna Arti dibuatlah Memang sesuai dengan Kebutuhan Jadi Bapak Ibu Tidak hanya Memenuhi Yang penting Upload ke Kantong tugas Nah Bapak Ibu kan juga Sudah mengerjakan Sudah duduk manis Sudah utak atik Silahkan saja Maksimal Jadi bisa Sebagai kantong Untuk tagihan Ke kantong tugas Dan juga Bermanfaat Bagi Kelas yang akan Bapak Ibu Ajarkan Nah nanti Kalau mungkin Ada yang lebih total lagi Syukur-syukur Nanti bisa menjadi Sebuah karya Ya Bapak Ibu Jadi Untuk presentasi Interaktif ini Itu bisa menjadi Sebuah karya Yang nanti Bisa digunakan Oleh Banyak orang Ya Oke Demikian Bu Del Kita lanjutkan Ke Penanyaan yang kedua Yaitu Ibu Wina Karmiza Silahkan Ibu Saya Unmute dulu Terima kasih Ibu Nelly Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Barakatuh Salam Warahmatullahi Pas Hardi Ini materi Bagi saya Sangat menarik Tadi Pak Karena Karena saya Tadi timbul ide Melihat dari Persetasi dari Bapak Tentang video Pembelajaran ini Nasib Pikiran tadi Pak Bagaimana Slide tadi Kalau Misalnya Dibuat Slidenya Dijadikan video Misalnya nih Pak, saya kan mempel IPS Ada materi tentang sumber daya alam kemaritiman Jadi nanti saya download videonya dari Google Menggambarkan tentang hutan mangrove Sampai ke dalam laut Tentang terumbu karam dan biota laut di dalamnya Nah, nanti sebagai guru nanti mengisi suaranya Dalam rangka mendeskripsikan Tentang sumber daya kemaritiman Nah, itu bisa nggak Pak? Berarti kan video dalam video namanya Itu ada nggak kendalanya Pak? Misalnya kendala jaringan atau tetap berat mungkin rendernya gitu Bagaimana kira-kira Pak? Mohon penjelasannya Pak, terima kasih Pak sebelumnya Oke, baik terima kasih Bu Wina Karmiza Sama-sama Bu Meli Sebelumnya Bu Wina dari mana tadi Bu? Apa instansinya? Halo? Oh, oke sudah di-off kan sama Bu Wina Baik Pak Suardi, Bu Wina tadi menanyakan Tadi sudah mendengar langsung ya Menanyakan apa bisa Bu, Bu Nelly Maaf Bu, tadi termut Termut kan Ya, oke, oke Maaf Bu karena belum perkenalan Ya, saya berasal dari SMP 3 Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat Oke, dari tetangga di Sumatera Barat Ya, saya dulu kuliahnya di Sumatera Barat Jadi bisa juga Cik 2-3 bisa Oh ya, kita langsung jawab ya Sangat memungkinkan Ya, sangat memungkinkan sih Ibu Karena kan di kanva di bagian unggah Di bagian unggahan ini Nah, itu ada pilihan kita bisa memasukkan gambar Kita bisa memasukkan video Bahkan kita juga bisa memasukkan audio Nah, kalau Ibu misalnya memasukkan videonya Katakanlah misalnya videonya yang ini Kita ambil deh misalnya dari elemen Saya nggak unggah dulu ya Ibu Karena takutnya waktunya nggak terkejar Karena proses unggah itu biasanya agak lama Tergantung dari besar kecilnya video Dan koneksi yang saya miliki Misal tentang Maritim misalnya ya Maritim ke maritiman Nah, seperti ini kita pilih video Nah, di sini Videonya misalnya seperti ini Nah, ini bisa diputar sih Bapak, Ibu Videonya Kita juga bisa memasukkan videonya di sini Nah, seperti itu ya Kita bisa putar Kalau mau lebih keren lagi Ibu bikinkan frame Seperti itu Frame seperti ini Sebentar Yang jelas Ibu sangat memungkinkan sekali Sangat bisa Nah, cuma saran saya Ibu Kalau Ibu downloadnya dari internet Saran saya Ibu dikecilin dulu Resolusi videonya Biar Ketika nanti Ibu Ketika nanti Ibu download Atau masukkan ke sini Unggah ke sini Itu nggak terlalu lama Ibu boleh memakai format factory Aplikasi format factory Seperti yang saya pakai ini Itu Bisa membuat video Ibu Yang dari misalnya Adalah 800 MB Itu bisa coba dikompres Langsung ke 100 MB 100 MB bisa dikompres Di bawah 50 MB Dengan Resolusi yang Bisa masih memungkinkan Untuk ditonton Ya, seperti itu Pegangan Ya Saya pakai headset Jadi sakit Oke Ini ya Nah, kalau kita tampilkan Itu akan seperti ini Nantinya Ini kan Maksud Ibu Nanti di Ibu bagian sini Menjelaskan Sangat memungkinkan Sekali kok Ya, demikian Ibu Nelly Oke, keren Luar biasa Bagaimana Ibu Ibu Wina Bisa ya Tadi Ya, Ibu Nelly Sangat jelas sekali Ibu Nelly Penjelasan dari Harus langsung dicoba Harus langsung Oke Semangat Terima kasih Ibu Nelly Pak Sardi Sama-sama Iya, sama-sama Jadi kalau Kalau tidak dicoba langsung Nanti Lupa Jadi ya Kalau pas Lihat Ketika ada sesuatu yang baru Bisa cobanya berkali-kali Jadi Oke, siap Insya Allah Baik, terima kasih Penanyaan terakhir Ya Ibu Nova Nova Riani Baik, saya Anmir dulu Oke, silakan Bu Nova Perkenalkan diri dulu Sebelum Mengajukan pertanyaan Baik, terima kasih Ibu Nama saya Nama saya Nama Faryandi Dari SMP Negeri 9 Kota Bambi Selamat datang Ibu Materi yang ini Cukup menarik Saya sebenarnya Ingin apa Ingin sekali Untuk yang bagian Rekaman Saya tadi terakhir Terakhir Ya masuk Karena apa Sudah mau selesai Karena lampu Baru hidup Juga tadi Sama Pak Bambang Berarti juga Sama Pak Ketua Baru masuk juga Kayaknya Satu wilayah Pak Satu wilayah Jadi Ini Pak Di bagian rekaman Tadi saya kan Cuma nampak Ada wajah Bapak ya Oh ya Terima kasih Kalau yang untuk Mungkin Ada penjelasan Bapak sebelumnya Saya 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 nggak masuk gitu Kalau yang bagian ini Pak Yang nggak nampak Gambarnya gitu Ada nggak gitu Pak Jadi bagian mana gitu Nggak nampak gambar Maksudnya Nggak nampak wajah gitu ya Kita hanya merekam aja gitu Pak Yang ada nggak Maksudnya yang tampilan yang Yang apa Di pojok bawah itu Dari pembicaranya Nggak ini ya Rekan Nggak kelihatan gitu ya Bu Oh ya Artinya Presentasinya aja Oke silahkan Mister Itu bagian mana gitu Pak Atau saya nggak Tapi keren loh Bu Kalau ada Ada Ya kenapa Ibu Nggak ditampilkan wajah Anak-anak justru Malah justru Lebih Antusias Kalau melihat Rasanya lebih live Iya Nggak Pak Saya mau untuk Youtube Kalau untuk Youtube Di wajah itu Nggak pede juga Ibu perlu personal brandingnya Itu perlu banget loh Ibu Saya mulai di Youtube itu Benar saya di awal-awal itu Memang nggak Nggak pede banget Sangat tidak pede Untuk menampilkan wajah Tapi pada akhirnya ya Karena tuntutan Tuntutan pekerjaan Maka saya harus menampilkan wajah Nah disini bisa ya Ibu Tanpa kamera Karena kamera Bentar ya Saya matikan dulu kamera saya Kembali ke pengeditan Saya mulai Kita mulai masuk ke Studionya ya Ibu Nah Di bagian bawah ini tuh Ada tulisan tanpa kamera Ibu Jadi kan ini list Daftar Ini list daftar kamera Yang saya miliki Ini Ini HP True Vision itu saya Kameranya menggunakan Yang kamera laptop Yang Droid Cam Itu Saya memanfaatkan Handphone Karena saya nggak punya Webcam Jadi saya mengampatkan Handphone yang Handphone saya Android yang nggak kepakai Maksudnya tuh nggak dipakai Dalam sehari-hari Dijadikan sebagai kamera Ini kalau saya pakai OBS Kalau mau buat Bentuk Tampilan saya itu Seperti di studio TV Nah seperti itu Nah Di bagian bawah ini Ada tanpa kamera Oh sudah ada disana? Sudah ada Sudah ada Jadi ketika memilih Tanpa kamera Kita mulai merekam Oke pak Nah Dia modelnya Seperti ini Cuma suara doang Berarti menandakan Bahwa kita akan Menampilkan Cuma suara Halo Kita akan belajar Mengenai Prosedur Nah kayak gitu kan Maksud ibu Ayo Ayo Tumpu tampilin wajah Ibu aja disini Berani tampilin wajah Masa Dibikin ke anak-anaknya Nggak berani tampilin wajah Akhiri Di case Lebih live Kesannya tuh Lebih live Ya bener Di naik Dipompak lagi Dipompak lagi Ini nya bu Self confidence nya Insecure nya Males dandan kali Males dandan Bener Nah ini ya Kalau hasilnya tuh Seperti ini bu Kalau hasilnya tuh Seperti ini Kalau kita Nggak pake wajah Nah Dia modelnya Seperti ini Cuma suara doang Berarti menandakan Bahwa kita akan Menampilkan Cuma suara Halo Kita akan belajar Mengenai Prosedur Nah kayak gitu kan Maksud ibu Tampak penampakan Penampakan Silahkan ini Sudah 1954 Iya Begitu ya Ibu Nova ya Iya Oke saya kok familiar Rasanya Bu Nova Riani Ini Namanya familiar Rasanya Iya Familiar Saya juga kuliah di Padang Bu Rasanya pernah lihat Gimana Iya Jadi aja Meriunian Ya baik Terima kasih Bu Nova Terima kasih Mister Suhardi Sama-sama Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax